Salah satu alasan kenapa Anis Baswedan menang dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu adalah karena dia pintar. Anis pintar merangkai kata manis sehingga banyak orang awam yang terpengaruh dengan janji manisnya. Entah berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai kata manis Anis, Baswedan saat kampanye tetapi akhirnya harus menelan pil pahit melihat fakta setelah Anis berkuasa. Drama Anis Baswedan terkait PBB gratis untuk menutupi boroknya. Salah satu alasan kenapa Anis Baswedan menang dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu adalah karena dia pintar. Anis pintar merangkai kata manis sehingga banyak orang awam yang terpengaruh dengan janji manisnya. Entah berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai kata manis Anis, Baswedan saat kampanye tetapi akhirnya harus menelan pil pahit melihat fakta setelah Anis berkuasa. Coba saja perhatikan beberapa fakta tentang janji manis Anis Baswedan dan fakta pahitnya setelah dia berkuasa saat ini. Ada yang masih ingat bagaimana Basar Anis seperti Panji Pragyiwaksono yang ikut membuai jutaan rakyat. Miskin di Jakarta dengan Iming. Iming dapat rumah DP-0 saat kampanye lalu. Tapi faktanya setelah Anis berkuasa rumah DP-0 ternyata untuk orang kaya. Dengan dalih keberpihakan. Jutaan rakyat miskin Jakarta terbuai untuk mendapatkan rumah DP-0 sehingga mereka kompak memilih Anis saat itu. Tapi akhirnya mereka sadar itu hanya janji manis Anis demi mencapai kekuasaan. Apakah kalian berpikir jika Panji mau jadi Basar Anis secara gratis saat kampanye tahun 2017 lalu? Memangnya, Panji peduli dengan jutaan rakyat miskin Jakarta yang akhirnya kecewa dengan janji manis rumah DP-0 saat ini. Gimana ya perasaan jutaan rakyat miskin Jakarta yang dibuai dengan janji manis program Oke-Oce saat kampanye yang katanya akan punya usaha. Disediakan tempat usaha. Dimodalin bahkan dicarikan pembeli. Tapi akhirnya ternyata dikadalin. Belum lagi janji manis Anis tolak reklamasi kepada jutaan nelayan di Jakarta saat kampanye. Tapi akhirnya, semua itu terbukti hanya demi mencapai kekuasaan untuk jadi gubernur Jakarta. Yang anehnya, Anis dulu kor-kor jika reklamasi dilanjutkan, maka Jakarta akan banjir besar saat kampanye. Tetapi setelah berkuasa, Anis malah mengklaim jika reklamasi akan menyelamatkan Jakarta dari banjir. Dan beberapa hari yang lalu, Anis kembali membuat drama. Seolah dia yang paling peduli nasib rakyat miskin di Jakarta saat ini. Dengan mengeratiskan PBB rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah. Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya, maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir, kata Anis. Kalau orang awam yang buta sejarah, pasti akan menganggap Anis sangat peduli dengan nasib rakyat Jakarta, padahal itu hanya sebuah drama. Saat masih memimpin di Jakarta, AHOK malah sudah menggratiskan PBB rumah dengan NJOP di bawah 1 miliar rupiah. Lalu, program AHOK ini dihapus oleh Anis, dan sekarang Anis membuat drama dengan menggratiskan PBB di bawah 2 miliar. Anis mengatakan jika dia menggratiskan PBB karena dia tidak mau rakyat terusir dari tanahnya sendiri. Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya, maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir, kata Anis. Ada yang percaya dengan ocehan Anis Baswedan tersebut. Jadi ingat ocehan Anis saat kampanye. Yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengusuran di Indonesia. Tetapi setelah Anis menang, kakyat miskin tetap digusur bahkan ada yang diperlakukan seperti hewan. Kami kayak binatang saja, Pak. Sudah dihancurkan tempat tinggal kami. Enggak ada relokasi, kata Muhammad Hasan Basri, salah satu warga di lokasi. Padahal rakyat Jakarta yang digusur oleh Anis ini adalah pemilih militan Anis Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2017 silam. Bahkan, mereka rela membaca surat Yasin secara bersamaan sama demi mendoakan kemenangan Anis yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan sekarang, rakyat yang digusur oleh Anis merasa menyesal milih Anis. Memang benar, penyesalan itu selalu datang di akhir kalau di awal namanya pendaftaran. Makanya tidak heran dengan hasil survei awal tahun 2022 terkait kinerja Anis Baswedan. Mayoritas rakyat Jakarta atau sekitar 60,3 persen tidak puas dengan kinerja Anis Baswedan selama ini. Dari kasus kepemimpinan Anis Baswedan ini, kita bisa belajar banyak hal khusunya bagi kaum yang mau berpikir. Ingat, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Kita dianugerahi akal untuk berpikir jernih, agar tidak mudah terbuai dengan janji manis oleh para politikus busuk. Ia menghalalkan segala cara, bahkan berani mempolitisai ayat dan mayat demi nafsu politik duniawi. Sesuatu yang dicapai dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Dan lihatlah bagaimana hancurnya Jakarta saat ini. Apakah rakyat Indonesia? Khususnya rakyat Jakarta sadar bahwa Anis Baswedan sengaja menciptakan kata-kata baru untuk menutupi boroknya yang tidak becus bekerja selama ini. Pada tahun 2018, Anis sengaja menciptakan istilah naturalisasi sungai untuk menutupi fakta bahwa dia tidak mau mengeruk sungai untuk menghindari banjir. Akhirnya, sungai jadi mandek karena berisi lumpur yang tidak pernah dikerup. Di saat Presiden Jokowi sibuk membangun jalan atau infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia untuk meningkatkan ekonomi rakyat, Anis Baswedan malah sibuk ganti nama jalan. Anis Baswedan tidak sanggup buat jalan, makanya dia hanya ganti nama jalannya saja. Saat Ahok sibuk cari lahan kosong untuk membangun 29 RSUD, Anis hanya sibuk ganti nama 31 RSUD untuk menutupi boroknya yang tidak mampu bekerja keras seperti Ahok. Kasarnya, Ahok yang susah payah bangun RSUD, Anis hanya tinggal ganti nama RSUD-nya saja. Jika rumah sakit Jakarta diganti namanya oleh Anis menjadi rumah sehat Jakarta, kenapa Anis tidak masuk rumah sehat Jakarta tersebut? Anis Baswedan sehat kan? Jika Ahok sudah membangun 4 buah masjid selama ini, Anis yang katanya pemimpin seiman, sudah bangun berapa masjid selama kepemimpinannya. Jika Ahok sudah banyak memberangkatkan orang umruh dan haji selama kepemimpinannya, bagaimana dengan Anis yang katanya pemimpin seiman? Akhir kata. Sudah kelihatan bukan? Bagaimana Anis Baswedan begitu pintar merangkai kata manis saat kampanye? Demi mencapai kekuasaan menjadi gubernur Jakarta saat ini. Masih percaya dengan semua istilah yang dibuat oleh Anis untuk menutupi boroknya yang tidak becus bekerja. Silahkan lakyat menilainya sendiri. Jadi ingat peribahasa, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Wassalam, Naufisward. Terima kasih telah menonton!